Intro Pelaku penganiayaan AGH usia 15 tahun dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Osora Adapun tuntutan itu dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Abdel 2023 Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Suleiman Nahdi Yang membacakan amar tuntutan AGH setelah persidangan hari ini Dalam tuntutannya disebutkan AGH merupakan anak berkonflik dengan hukum AGH terbukti bersalah dengan terlibat dalam kasus penganiayaan Mario dan Jade JPU menyimpulkan AGH terbukti melanggar Pasal 355 Ayat 1 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 Oleh sebab itu JPU meminta agar Majelis Hakim menyatakan AGH bersalah dalam putusan nantinya JPU pun menuntut AGH menjalani pidana selama 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPGA Sebenarnya AGH terancam hukuman penjara selama 12 tahun Namun karena AGH merupakan anak di bawah umur Sehingga wanita berusia 15 tahun itu dijatuhkan pidana penjara paling lama setengah dari ancaman maksimal Sementara dua pelaku lain dalam penganiayaan David yakni Mario Dandi dan Jane Lucas masih ditahan di polda Metro Jaya Jadi ini baru selesai dibacakan sesuai kita Ini adalah tuntutan berhadap anak yang berkontrik dengan hukum dengan isi AGH Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak yang berkontrik dengan hukum dengan isi AGH Itu terbukti tersalah melakukan pidana-pidana dalam pasal 355 Ayat 1 KUHP Atau dalam contoh lain Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya